selamat menikmati setiap hari, setiap menit, setiap detik profil facebook anda diintip diintai atau dilihat oleh seseorang ya, bisa jadi orang yang gak dikenal, teman atau mungkin mantan mantan lagi yang dibahas seperti orang yang di belakang saya ini kerjaannya cuma nintip dan kepo ya, karena orang yang suka nintip itu selalu terbelakang gak pernah di depan bener gak? karena terkadang seorang teman cuma kepo bukanya peduli datang ketika gamang dan menghilang ketika senang dan di video kali ini akan saya bahas tentang bagaimana caranya mengetahui atau melihat seseorang, teman atau orang yang gak dikenal yang telah mengintip atau melihat profil facebook kita ya, ada dua cara yang akan kita bahas yaitu dengan menggunakan aplikasi atau tanpa menggunakan aplikasi mas, kasih tau dong caranya dimana seorang melihat orang yang suka nintip profil facebook ini baru dimulai oke, sebelum kita bahas lebih lanjut biar lebih semangat kita bumper dulu oke, baik kita mulai saja cara mengetahui seseorang, teman atau siapapun yang kepoin profil facebook kita ya tanpa kita sadari cara yang pertama yaitu tanpa menginstall atau tanpa menggunakan aplikasi ya kita memakai cara melihatnya melalui browser ya saya menggunakan browser chrome ya kita masuk di kolom pencarian kita ketikkan saja facebook ya lalu kita masuk ke facebook ini facebook saya lalu kita klik di pojok kanan atas ini titik 3 gulir ke bawah kita ubah tampilannya menjadi situs desktop ya atau tampilan komputer agar lebih gampang atau lebih mudah melihat formatnya ya lalu kita masuk di kolom url ini ya kita klik icon pencil ini kemudian kita ubah ya kita hapus di bagian ujungnya ya yang garis miring ini kemudian di depan facebook kita ganti atau kita ubah menjadi web seperti ini lalu di paling depan di depan https ini kita ketikkan kata view strip short tulisannya short ya short titik 2 seperti ini ya teman teman view short https titik 2 garis miring 2 kali web.facebook.com kita masuk saja nah disini akan di perlihatan kode-kode banyak kode disini kita zoom aja kita gulir ke atas disini ada di pojok kiri atas ini ada tulisan penggabungan baris agak di zoom lagi lalu kita klik disini ya klik sampai tanda centang birunya keluar kita klik lalu kita ke menu titik 3 di pojok kanan atas ini kita klik kemudian kita gulir ke bawah klik cari di halaman nah kita ketikan kelas aktif ya disini udah muncul ya yang ada tanda oranye ini kelas aktif disini ditampilkan banyak kode-kode ya 15 digit ini adalah kode facebook seseorang teman atau siapapun yang telah melihat profil facebook kita ya kita klik saja salah satu ya untuk mengetahui siapakah orang yang telah melihat profil facebook kita kita klik salah satu disini kemudian kita salin lalu kita pergi ke pencarian ya kita tempel kode yang kita salin tadi lalu kita masuk kita klik nah ternyata yang telah melihat profil facebook saya masih teman juga win kalim namanya kemudian kita coba cari lagi kembali ke alaman tadi yang ada kode jangan lupa situs desktop nya diaktifkan kita klik di ini di kotak sampai keluar centang yang birunya lalu kita klik di pojok kanan atas ini ya mulai kebawah cari di alaman kelas aktif ini cari acak aja ini ya kita salin kita tempel kode yang kita salin tadi akhirnya saya bisa mengetahui orang yang telah melihat profil facebook saya ini namanya nah itu adalah cara pertama cara mengecek siapa-siapa saja orang yang telah melihat profil kita baik itu teman ataupun orang gak dikenal cara pertama tadi tidak memerlukan atau tidak perlu menginstall aplikasi namun sepertinya sangat ribut dan kurang praktis oke kita lanjut ke cara yang kedua cara melihat seseorang atau teman yang mengintip profil facebook kita ya kita pakai aplikasi saya rekomendasikan aplikasi profil tracker ya seperti ini logonya karena saya udah mendownloadnya saya tinggal buka aja seperti ini kemudian kita klik disini analis facebook profile ya sebenarnya ini bukan untuk facebook aja sih ya bisa untuk instagram juga karena ini akan saya pakai untuk facebook ya klik yang facebook profile kita tunggu saja proses loadingnya agak lama ya ini langsung ditampilkan ya daftar orang yang sudah mengkepoin profil facebook kita orang yang telah mengintip profil facebook kita ya tanpa kita ketahui kita buka dulu satu-satu ini yang melihat profil facebook saya malah adik saya sendiri kemudian yang kedua kita lihat ini juga temen siapa dia yang suka ngepoin ternyata istri saya sendiri temen-temen aduh masih aja saya dimata-matain saya dikepoin kurang apa coba kita lihat yang keempat ya masih temen sendiri rupanya masih temen sendiri tapi ya kita positive thinking aja lah mereka mungkin mau melihat ada info apa ada update apa di profil facebook saya seperti ini oke dan uniknya teman-teman di aplikasi ini kita juga bisa mendapatkan notifikasi ya bahkan di saat kita tidak sedang menggunakan facebook atau sedang lock out dari facebook akan ada notifikasi jika ada seseorang yang melihat profil kita ya contohnya seperti ini teman-teman pada saat kita tidak membuka handphone atau bahkan tidak membuka facebook ya kita lock out dari facebook tapi ada notifikasi seperti ini apabila ada seseorang yang melihat profil facebook kita oke jadi seperti itu teman-teman cara mengetahui seseorang atau teman di facebook yang telah melihat atau mengintip profil facebook kita cara pertama tanpa menginstall aplikasi kita masuk dari browser chrome kemudian cara kedua saya rasa lebih praktis dan lebih cepat ya tidak ribet dengan menggunakan aplikasi profil tracker dan aplikasi ini bisa di download di google playstore atau bisa di download di link yang sudah saya sediakan di kolom deskripsi ya jika anda malas mencari google playstore oke seperti itu saja teman-teman cara mengetahui teman atau seseorang yang telah mengintip atau melihat profil facebook kurang dan lebih nya mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat 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 Terima kasih.